Dia melihat Philip Nguyen dan di saat itu pula dia menarik pelatuk, melakukan tembakan dari sudut yang sempit dan boom! Tirak Nardi Laga debutnya mencetak gol dan membuat Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. Debut Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen mengkilap. Media Belanda Puji Setinggi Langit, dua pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menjalani debut saat melawan Vietnam dalam match day keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada laga yang berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi. Selasa waktu setempat, dua pemain naturalisasi itu sama-sama tunjukkan penampilan mengkilap. Bagaimana tidak, Haye dan Ragnar berkontribusi besar untuk membawa timnas Indonesia meraih keunggulan 2-0 atas Vietnam di babak pertama. Ragnar mampu mencetak gol di debut pada laga baru berlangsung 24 menit. Gol debut Ragnar tercipta dengan cukup indah. Ia mampu melewati tiga pemain lawan sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang melewati selas-sela kaki keeper Vietnam. Sementara Tom Haye mencetak satu asis di laga debutnya, gol yang dicetak Jai Idzes lewat sundulan berawal dari sepak pojok Tom Haye, penampilan mengkilap dari dua pemain naturalisasi Indonesia ini pun mendapat apresiasi dari publik Indonesia di platform media sosial. Tidak hanya publik Indonesia, salah satu media kenamaan Belanda Voetbal News juga mengangkat pemberitaan soal debut Ragnar dan Haye. Haye dan Orat Manguen membuat debut yang sudah dinanti lama orang Indonesia, tulis media Belanda itu. Dalam laporannya itu, media Belanda menyebut bahwa kedua pemain tersebut bermain apik di babak pertama tim Nas Indonesia versus Vietnam. Orat Manguen membuat skor menjadi 2-0 di menit ke-22. Setelah Jai Idzes mencetak gol pembuka, Haye telah memimpikan debut untuk Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu ia sampaikan baru-baru ini, tambah ulasan media Belanda tersebut, Tom Haye dalam pernyataan kepada Enam menjelaskan bahwa ia memang ingin melakukan debut bersama tim Nas Indonesia yang menurutnya sangat serius membangun kekuatan. Tim Nas Indonesia cukup aktif dalam perburuan pemain di Eropa dengan latar belakang Indonesia, itu sebabnya saya melihat itu sebagai satu semangat tersendiri, ucap Haye.